Dari temen, dari keluarga, dari orang yang tersayang pun gue tutupin. Berarti bini abang juga gak tau bang? Gak tau. Banyak yang ingetin lah ya bang. Keluarga baru ya? Iya. Makanya gue gak bisa lepas dari... Grab, grab. Gue minta tajud sama Allah. Allah tunjukin mungjizat itu ada. Dan Allah tunjukin itu? Allah tunjukin. Habis makan, enaknya kita selai. Makin nonton, enaknya kita selai. Sambil kopi, enaknya kita selai. Kamera, main, 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 main kita selai. Sama, sama, sekumpah sehara. Kan tiap hari nong-nong kemarin ya bang? Iya. Nih, udah ke ini gua udah ada abanya dari tadi yang dicemilin kan ya? Iya, makanya. Udah kagak muat lagi kayaknya mah. Ngemuat lagi? Nih, lu udah kenal lah belum? Udah. Bang siapa namanya? Bang siapa bang? Bang Gusti. Bang Gusti. Bang Gusti. Iya, iya, iya. Kurang briefing lo. Lagi nungguin orderan dari tadi juga, iya. Masuk. Belum masuk bang? Iya, belum. Kawan gua bang Gusti ini kabarnya pernah, apa, cancer survivor. Oh gitu bang? Iya, dulunya pernah kanker coy. Oh. Eh bener bang ya? Bener. Bener. Gitu. Ntar kita ngobrol-ngobrol ya. Siap. Nah. Oke, oke, oke. Teman-teman sebat, kita udah hadir lagi di podcast Putar Sahabat, di mana di podcast ini kita akan menghadirkan teman-teman mitra untuk berbagi cerita serunya. Nah, hari ini kita udah kedatangan bang Gusti. Halo. Bang Gusti. Bang Gusti. Bantu apa? Bantu. Iya jam 12, iya. Cuman ayolah. Bisa lah. C'mon man. C'mon. Oke, bang Gusti. Buat bang Gusti, welcome to angkringan sebat. Angkringan sebat. Welcome to angkringan sebat. Boleh, boleh bang. Lo mau. Mau milih bang apa? Ini. Minum aja, minum. Bang Dian. Tiga episode, teman kopi mulu kok. Kampai subuh, kagak bang. Kagak tidur gue ntar. Kampian. Nanti di sari bang, es ya? Air putih aja, air putih gue. Air putih. Oke, jeruk nipis apa yang jeruk belewah? Eh, belewah ini mah. Jeruk belewah apaan? Iya. Jeruk nipis aja boleh ya? Boleh. Air putih. Air putih? Iya. Yaudah ntar saya ambilin kalau air putih mah ya. Oke. Bukan-keran, bukan. Bentar ya. Bang. 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 Bang, ngih ya? Ya. Mayapain. Tahun 2000. Enggak, maksudnya awal mulanya gimana tuh bang? Maksudnya kan pernah ada? Tragedi gitu. Pernah? Dulumnya kenapa gitu kali nggak? Jadi sampai begitu atau apa? Kalau menurut gue pribadi sih mungkin karena jatoh ya. Di motor. Oh sempet jatoh. Yes. karena dulu kan doyan-doyan ya healing kenceng-kenceng gitulah joki yes joki tahun 2000 tahun 2000-an sebelum 2019-2000 2008-2009 itu itu nge-joki itu ya apa-apa drag race gitu ya track-trackan gitu ya ngeting mekanik juga joki juga enggak hanya joki aja membantunya mekanik ya 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 asisten mekanik gitu ya semacam itu ya ya terus ini juga ngejoki juga ada kondisi di mana abang jatuh yes Bang maaf ya siap thank you banyak itu oke thank you siap bang sebat dulu Hai sedot dulu Bang tapi denger-dengar bagusnya joki katanya joki joki apa nih three-in-one washy joki apa joki ini ya minimarket ya ayoi eh ya ya��세요 aja dia yag Iya ya joki 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 apa tuh berbalap motor ya apa Rotress Kat tril Cagest mentorship Oh atión sama Mark Spl Princess 가자 lama tuh bang menggeluti dunia войntam sampai akhirnya jatuh jatuh itu parah-parah lumayan parah dibilang lumayan ya parah karena benturan ya karena posisi Superman Waduh itu dulu gimana nih saat gitu Iya langsung gitu itu Bang kakinya ke belakang kaki diangke diangke gitu warak ya 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 jadi jatuh guling-gulingan nggak sadarkan itu dimana tempat trek-trekannya itu terjadinya itu di karet karet-karet karet yang kuburan Iya ke Tanah Abang Oh ini dong sebelum lewakan finishnya itu kan ada apa namanya berarti naik flavor dong enggak starnya itu puteran 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 setara disitu finishnya itu tuh pelang hijau kalau nggak pelang hijau yang tangga penyeberangan orang beritengah malam dong Yes itu tadi dari karet arah ke Tanah Abang Tanah Abang Tanah Abang Oh kira tanah gua dulu itu dulu iya dulu sekarang enggak ada enggak ada udah bersih pagi siang sore kan kagak-kagak bisa dipapain itu Kak tengah malam berarti ya kalau orang bang iya nutup jalan sentakin orang repot jatuh Superman kepala kena nah dari situlah mulai apa namanya keluhan-keluhan tuh keluhan-keluhan sakit sebelah kepala lagi anak sakit kepala gitu ya migran-migran-migran betul-betul banget nih emigran lah kalau orang bilang nggak lama mimisan keluar sendiri aja itu dengan sendirinya Hai yaitu sampai akhirnya ke-ke rumah sakit lah cek up lah kontrol-kontrol dokter lah ya karena mungkin udah nggak wajar itu atau mimisan kan terus migran mulu makin lama makin jadi gimana sih rasanya kayak ditusuk-tusuk aja Bang itu itu udah hilang fokus hilang semuanya banget udah kesakitan aja udah gitu ya bener banget sampai berjalannya beberapa tahun ini udah mulai oh iya iya Ayo kita mandi itu beti gua nggak itu ngajak potong botak lagi juga jadinya karya kalau begitu ceritanya kalau itu kan ini banget rontok sendiri lah abang menderontokin sengaja potong lagi baru cepat potong lagi iya biar liatnya serem aja tetap juga kita lanjut aja ya udah mulai rontok tuh Hai itu tapi cek up rumah sakit itu udah ketahuan Bang bahwa abang ini udah mulai udah ada ketakutan berarti nih Wah nih kenapa nih iya gitu ya iya itu nggak maksudnya pas rontok yaitu abang udah cek apa belum udah udah dan itu udah difonis sama dokter sudah ini di pertemuan pertama sama dokter langsung di ponis Oh enggak kan proses enggak mungkin langsung iya apa-apa jadi gimana tuh pertama kali ke dokter apa katanya eh cek up dulu enggak saya cek up nanti ada ini miskin itu dong ditanyakan gejalanya mungkin juga kan bayangnya semuanya itu saya gumpul-gumpul saya buang hasilnya tuh setelah proses beberapa kali cek up betul itu gue buang foto ini foto itu gitu-gitu ya kan dikasih bis ya 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 nah itu langsung tahap keempat apa prosesnya apa kata dokter yang terakhir yang terakhir yang kata ponis itu kota dokter pertama tiga dulu stadium tiga stadium tiga ngoncak gitu oh langsung tiga gue tuh udah 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 goyang banget berarti kondisinya gini sorry kan periksa ini periksa ini periksa ini dokter bilang Bapak kanker otak stadium tiga gitu betul itu udah dibacain umur belum sih kalau kayak gitu dibacaan sih udah pasti kalau kita nggak bener-bener teratur atau berobat gitu sekian lah umurnya sekian lah gitu pada waktu itu boleh tahu nggak sih apa katanya pada waktu itu berapa 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 ya bulan tahun bulan lah ya bulan lah ya karena ada terlampau parah banget jadi gerowaknya itu udah gede banget nih campanya untuk gerowaknya itu udah gede mudah oke hai aku menangis hahahaha keselih dulu Ia tenang bang standby kok ikutlah terus di ponis nih dan terus di ponis ya kita akan Depresi ya tahun 2020 2000 eh 2000 2000 tahun 2000 difonis nih itu udah udah berhenti tuh trek-trekkan udah berhenti masih lanjut terus masih lanjut masih lanjut karena itu setelah komis pun lu malam nikah itu di tahun 2008 nikah-nikah 2008 bulan 8 dalam keadaan lu masih tapi kan 2000 nih sorry kan habis itu difonisnya udah berapa tinggal berapa bulan nih gitu kan lu bisa ngelewatin ke 2001 aja itu udah gue yakin ada campur tangan Tuhan disini hancur banget nggak percaya diri iya pasti tapi ada salah satu dokter yang luar biasa bagi gue apa katanya kata dia cuman satu punya Tuhan kita di takian oleh Tuhan kenapa nggak yakin sama Tuhan minta sama Tuhan kamu itu disitu gua bangkit Hai oh ini setelah komis lu hancur-hancuran terus ke dokter lagi ketemulah dia nih Yes dokter berbeda beda dari yang awal dokter yang tidak mempunyai yang ini yang seorang yang lupa segala-galanya diingetin disentil sama orang dokter pake baju putih nggak haji bahas sih dokter pake baju putih biasanya ya udah pernah naik haji kayaknya dia memberi petunjuk haji lagi ya udah pindah episode depan dahli ya tapi itu enggak sorry Bang pas lu tadi bilang rontok itu itu bener rontok sampai kayak Bang Rian gitu Oh enggak sampai kayak bernyanyanya jadi rambut gitu jarang aja banget main gua dijadiin contoh aja tipis halus tipis halus tipis halus tipis lain nama tipis kering beda beda ini plus ya 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 itu sih sampai ponis berarti udah lewat bang dari ponis ya akhirnya kita disadariin lagi ya Maksudnya memang kadang kita ini memperantara Bang gimana tuh gimana ya gimana gue diantara karena berantara kalau lu ditegur nama Tuhan langsung hancur lu hancur luber hancur makanya diingetin nama kita ini ya perantara makanya langsung tegur nama Tuhan jebet ya hari itu gue bisa kata lara pisang lu enggak jalan-jalan kacara gitu kan bagus lewat Pak dokter tadi ya di perantara ini lewat Pak dokter supaya bernyanyi dokter hahaha enggak ada apa aja bukan akhirnya Bang Busti tersadar dan mulai bangkit dari situ Bang banget semangat Iya itu jarak dari ponis sampai ketemu dokter itu berapa enggak lama enggak lama sih nggak nyampe 8 bulan enggak nyampe 8 bulan harusnya waktu itu udah loop ingat banget kalau kalau bicara ponis harusnya udah udah waktu itu udah alhaio��łem Why cet Simon sekarang Oh kalau menurut poni sepon ternyata ponisnya salah Iya ya Allah berkata lain berkata lain gimana lo ngelewatin tapi waktu itu udah lewat setahun alhamdulillahnya masih hidup, masih ada keluhan masih ada makin tahun itu makin luar biasa oh yang dirasain bang puncak-puncaknya gimana? puncak-puncaknya itu di pertengahan antara 2000-2020 di pertengahannya 2010? eh ntar dulu nih 2000-2020 itu gimana? maksudnya kayak kok 2020 ada apa? 2020 itu ada apa? sembuh gue sembuh itu sorry, lu merasa sembuh? atau lu akhirnya meriksa lagi gua merasa sembuh dan gua yakin kan itu gua sembuh karena udah gak ada keluhan karena gua sendiri yang ngerasa dan udah gak ada keluhan insyaallah gak ada bismillah dari 2010-2020 berkurang berkurang puncaknya di 2010 dari tahun 2000 10 tahun lu menderita banget tuh berarti tuh habis-habisan sakit terus terus apa tuh yang kayak tadi tuh tusuk-tusuk tusuk badannya itu kayak lemes gak jelas gimana lu ngelewatin? maksudnya kan itu itu kan kondisi fisik yang 10 tahun lebih lu gak lu gak sehat gitu kan badan sakit yakin sih kuncinya bener sih kuncinya yakin kita sama Allah itu 20 tahun lewatin itu kan kayak 20 tahun kayak berantakan gak sih? ada gak kondisi dimana? udahlah gua nyerah lah ada yang kayak gitu gak sih bang? sempet ada pasti bang pas di fase defresi itu ya? ambil deh gak sanggup nih gitu itu 2010 berarti tuh kuncinya 2009 lah 2009 ya itu udah mulai lelah-lelah itu kalau sehari-hari tuh ngerasain sehari tuh berapa kali kumat kumat tuh bang kumat bisa 4 kali gimana lu jalanin hari? lu kerja rutinitas yang ngilangin rutinitas ngerasain alihin fokus gitu ya? yes betul karena kan pusatnya semua disini bang otak di kepala iya kita mau gerakin jari gerakin mulut mata kan disini semua dan sedangkan ini terganggu iya kalau terganggu berarti semuanya keganggu juga tapi masih wah gokil sih masih bisa jalanin gitu maksudnya hidup berdampingan dengan kanker itu selama berpuluh apa berapa tahun tadi tuh? 20 20 tahun luarnya tau? gak ada yang tau sebelum 1 tahun setengah sebelum 2020 baru mereka pada tau 1 tahun setengah sebelum 2020 berarti 2018 17 18 lah ya mereka baru taunya tuh gimana? setelah viral di medsos apa ya? sorry gue gak ngikutin yang waktu itu di medsos karena apa tuh? ininya beritanya apa? apa namanya? sama kok bisa gitu ya gitu-gitulah ya gitu loh bang terus mereka baca mereka baca lah dia nih gitu tetangga tetangga yang tadinya gue itu gue tetepin semua bang juru gue tetepin itu ponis itu cuma lo doang tuh yang tau tuh? gue doang sama empok gue empok lo tau empok lo tau kapan? dua tahun gue berjalan dua tahun gue berjalan dua ribu dua eh dua ribu dua dua ribu dua apa katanya? kok lo diem di sodara lo lo gak biasa? lo jadi orang yang gak seperti biasa gitu ya? karena gue gak mau ngerepotin orang jujur gue gak mau kok penelitin semuanya kok lo kill sih bisa nanya bang Rian? tisu aja dulu bang tisu aja dulu understand deh tisu aduh bang Rian gimana sih? udah nanya ya? iya boleh ya? boleh ya? boleh ya? boleh dari temen, dari keluarga dari orang yang tersayang pun gue tutupin berarti bini abang cuma gak tau bang? gak tau gue nikah 2008 itu sedang sakit-sakit ya bang? sedang sakit-sakitnya? gue bisa senyum berfose foto pun bisa kayak orang gembira gimana caranya itu tapi di balik pintu itu gue nangis ketika itu keluar mimis gue begini langsung ke kamar mandi oh mimisan tuh kayak gitu-gitu berjalan terus tuh? iya sampai kapan? dia itu aneh bang mimisannya itu tiba-tiba aja kadang-kadang ngocor sampai kayak item-item mimisan itu itu sih gue tutupin semuanya gak ada yang tau sama sekali awalnya ya ketika dokter itu bicara disitulah gue ketuk disentil kayaknya Tuhan kasih kayak gini karena Tuhan sayang bukan karena Tuhan benci betul tapi memang setelah itu pun lu jadi lebih kedeket sama Allah gitu ya banyak ibadah banyak ibadah banyak bantu abang sama sorry bang mpok abang tau nih terus mpok abang juga gak ngomong ke keluarga abang pasanin ke mpok abang gitu iya karena waktu itu masih ada nyokap apa jadinya nyokap nih kalau abang tau gitu kan iya 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 bener sih karena gue gak mau nyokap gue ngeluarin air mata mikirin gue mikirin si Badung ini loh yang jarang pulang waktu itu umur lu berapa bang? lupa lapan puluh lahiran lapan puluh tahun berapa itu? dua puluh tahun dua puluh lebih lah dua puluh tahun maksudnya dua dua tiga anak umur dua puluh tahun ngadepin itu kan gak gampang ya gak gampang bang maksudnya kayak masih nyari jati diri pendewasaan juga mungkin masih nyari terus tau-tau ngadepin ujian itu bukan besar lagi gitu karena gue yakin itu gila-gilaan gitu lu dikasih dikasih umur lu segini itu kan karena gue yakin Allah itu ngasih ini hadiah gue harus bisa lewatin gitu sih oh iya satu lagi yang gue tau tuh yang gue tau temen-temen di Grab supportnya luar biasa gue denger-denger ya temen-temen driver lah temen-temen komunitas lah ya itu lo join kapan? lo join kapan berarti? 2016 2016 join? join jalan 3 minggu gue dimasukin ke tim URC dulu URC URC Jaksel awalnya dulu Jaksel Rumau udah sleepy-sleepy juga? sleepy tapi URC Jaksel Jaksel karena kan komunitas kita ada di Jaksel dulu Simbrook Senayan jadi diutus per WRC karena gue bisa bongkar-bongkar motor oh WRC itu salah satunya itu juga ya? betul ambibil lah bang iya 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 terbiar darat terbiar laut terbiar laut kalau dimakan haram tuh bang di 2 alam sih kayak kodok suike nggak boleh nggak boleh nggak boleh dimakan iya 2 alam sih hidupnya ini boleh itu boleh banyak-banyak tapi abang kolesterol langsung ya berat-berat lanjut Bagaimana tadi kan ah WRC WRC bongkar-bongkar motor salah satunya itu ya Oh iya join nggak lama join WRC maksudnya kan Hai keluarga nggak tahu tapi temen-temen tahu gimana tuh gimana support temen-temen pada saat itu jadi karena kebutuhan dana pada saat itu harus bener-bener gua harus sembuh sorry berarti lu menjalani pengobatan gini dana tuh betapa sorry kalau boleh tahu kayak warawiri Hai warawiri warawiri kita itu gini ya kayak check-up bener ngasih ini gimana sih kebatasan gue ini ya 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 oh iya berarti lu masih secara rutin memeriksakan kesehatan udah sampe mana nih kondisi gitu ya tapi ngelan obat ngasih lupa tapi gua nggak bilang sama dokter Oh nggak bilang tentang vonis dulu dulu lo cek cek apa aja gitu barulah Oh iya kayak baru dulu laka sakitnya dipinggang gua minta tes kepala Hai oh gitu karena parno lu kayak walaupun yang sakit dipinggang kepala gue tes deh gitu ya iya gitu loh tapi kan murah ya City scan lumayan apalagi kalau kita yang minta gitu ya iya lumayan dan hasilnya yang gua kaget itu nol Oh lu tahu salah satunya salah satunya lu tahu dua kali gua itu City scan itu dua kali kalau City scan kan dari ujung pala sampai ujung kaki kan seluruhan kan kepala ini kepala doang ya ya kepala doang Oh ya hasilnya itu kepala dua kali City scan iya dan dan gua juga karena mungkin sering baca-baca juga tahu gitu iniannya yang yang bagusnya gimana yang jeleknya gimana Oh karena ya udah itu udah tahun keberapa ya udah tahun keberapa tuh udah menjalan mendekati 2020 tapi Alhamdulillah gua punya saudara yaitu di ojol support yang luar biasa wokil sih kadang-kadang gua diomelin udah bagus jangan marah-marah udah bagus istirahat itu banyak yang ingetin lah ya Bang luar biasa keluarga baru ya Iya makanya gua nggak bisa lepas dari grab-grab ah kok ya percaya itu nyata mantap nah Bang selama proses itu tuh Bang enggak nelan obat obat-obat gitu-gitu-gitu awal-awal awal-awal ada terus sempet berhenti tuh sama sekali enggak nelan obat tuh enggak sama sekali yang gua baca Hai Al-Fatihah Bang Hai lu udah udah capek sama obat kali waktu itu kayaknya nggak ini nih gitu ya gua mau jalurnya nggak ini nih gua balik Allah aja deh gitu ya kalau Allah mau ngambil pada saat ambil ya Hai gue yakin nih surat bacaan bisa jadi penyembuh di air ini Hai gue minta tajut sama Allah Allah tunjukin mojizat itu ada dan Allah tunjukin itu Allah tunjukin Allah tunjukin O violah itu nyata nyata banget Hai nyanyai saya biar vapor ya kalau bener-bener orang Disa Deager Hai hanya cerita 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 mungkin fiksi ataupun ya iya 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 bodo amat Tapi ini diri gue yang ngejalanin Sakit gue yang ngerasain Semuanya gue ngerasain Gue jalanin itu tanpa ketahuan Sama keluarga Berat banget sih Orang tersayang gue tutupin Jalan gandengan gue sakit Gue tahanin Gue sakit-sakit ini Gue gandeng cewek gue Yang sekarang jadi istri gue Gak tau Kapan istri tau? Pas viral itu Sama sama keluarga Sama Berbarengan sama keluarga berarti Abang gue dateng langsung meluk gue Dek lo kenapa gak ngomong? Kenceng banget Ibu gue meninggal Ayah gue meninggal Dua-duanya di pelukan gue Situ Apapun itu akan jadi Di obat kalau kita yakin Percaya itu nyata Tuhan itu ada Yakin sama Tuhan kita Apapun juga di depan kita Insya Allah lurus aja Jangan kan rejeki ya Vonis Stadium 4 aja diberesin Nama Allah gitu ya Kasarnya gitu ya Kalau Allah udah bilang Iya Orang sih bilang stadium 4 Enggak Enggak ada obatnya Udah Nunggu aja Nunggu aja Dan itu pasti dokter juga udah Ya Tungguin aja ntar Kasarnya yaudah Udah gak ada obatnya itu Udah gak ada obatnya 4 Itu pengalaman hidup gue yang Wah banget ya Oke nih Sekarang udah ngelewatin nih Bang ya Alhamdulillah udah ngelewatin Sekarang Apa yang Bikin Bang Gusti Tetap semangat untuk Lanjutin hidup Gue yakin Cara pandang Bang Gusti Sangat berbeda sama cara pandang gue Gue gak ngelewatin itu Maksud gue Jawaban abang ini pasti akan sangat Maksudnya Yah Mudah-mudahan bisa ngeinspirasi kita semua gitu ya Buat maklumat Abang lanjutin hidup sekarang Satu Yakin sama Tuhan Kedua Dalam segala aspek Aspek pun apapun juga Mau finansial Rezeki gitu Kesehatan Yakin sama Tuhan Bodoh segala macem ya Ya Satu Kedua Bantu sesama dengan ikhlas Tulus Tanpa pamrih Karena temen-temen juga dulu Pas abang susah Mereka gak kemana-mana kan Mereka selalu bantu gitu ya Dan tengah-tengah Tulus Bang T-U-L-U-S Yes Tulus Nah Itu Sampai kita eh Hati-hati di jalan katanya kan Kata Tulus juga Iya bener Hati-hati di jalan Genre-nya jadi berubah kalau yang nyanyi ya Oh iya jadi berubah ya Itu sih Aduh Lagi Ketika orang itu ngomongin kita jangan pernah dibalas Iya Bener bang Ketika orang itu jelek-jelekin kita jangan dibalas bang Doain yang baik Iya Bener Aduh ikhlas sih Ilmu ikhlas berat bang 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 Iyalah Bapang ya Abang sendiri nanti yang terima hasilnya Betul Ini ada buktinya bang Diomongin, dicaci, dimaki sama orang, dijelek-jelekin Saya cuman bilang udah biarin Bang lo diomongin orang udah biarin Dalam hati saya berdoa Ya Allah mudah-mudahan yang ngomongin saya rezekinya lancar Amin Diberikan kesehatan Bawa balik lagi gak saya? Ya Ini buktinya masih bisa ngobrol sama abang berdua Bertiga ya Bertiga Karena dasarnya baik lagi bang Apa yang kita tanam itu ntar yang kita panen Betul Lah iyalah kita nanam singkong Ya ntar nungunya singkong Nanam mangga Kita dapet mangga Kalau kita nanamnya kebaikan Dapet kebaikan juga bang Buka kita Iya Bener Sekarang abang bisa ini gak sih? Masih inget gak sih? Orang-orang Siapa aja sih orang-orang yang selalu ada Sama abang pas Abang lagi ancur-ancurnya Dulu Siapa mereka? Siapa? Siapa itu? Ini salah Kayaknya Ini sebagiannya Bukan dong Bukan dong Nakut-nakutin saya dari tadi Oh iya dari tadi Ini sebagiannya Siapa mereka? Boleh diceritakan barangkali Boleh diceritakan Ada siapa aja tuh Ada mana-mana Ada suaminya Ada catur Ada akim itu Siapa mereka? Teman-teman dimana? WRC bukan? Di WRC semua WRC Jaksel tuh ya? WRC Jaksel Ada anggota Gusi juga Ini bang catur Pernah lupa tuh Naruh motor dimana Minta jemput sama catur Saya parkirnya dimana Oh gitu bang? Gue cuma mau bilang satu bang Terima kasih orang-orang baik Panjang umur orang-orang baik Mantap Dan masih banyak teman-teman lainnya Kebetulan hanya ini yang hadir Asal kalian tahu ini udah jam setengah satu malam Gak ada pulang kalian Gak ada pulang kalian Nungguin Nungguin Karena solid 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 Solidaritas selamanya Solidaritas tanpa batas Tanpa batas Gitu Pernah gak? Ada gak? Yang mungkin sampai sekarang Keingetan banget Apa yang Momen dimana Teman-teman ngelakuin apa sih dulu gitu Yang sampai keingetan banget sampai sekarang Dikik 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 gimana tuh? Dikik dari wadah Dikik dari wadah Dari grup lah Karena? Karena biar saya bisa fokus Biar istirahat Karena Karena Enggak sorry wadah ini apa ya? Whatsapp group Whatsapp group Whatsapp group Kayak di WRC Ataupun di Karena disitu Berita yang lalu-lalang tentang Laka Ntar lu malah kesono lagi gitu kan Gak istirahat lagi Akhirnya dikik Akhirnya dikik Istirahat sana lu gitu ya? Gak setarnya ya? Pokoknya biarin tuh Gusti Berfokus Biar fokus Itu cukup lumayan lama Dan biasanya kita Woi Apa kabar? Iya Ngeledek-ledekan lah Situ terhibur Akhirnya Teman-teman yang selalu ada untuk ngehibur gitu lah ya? Iya Orang biasanya dikik dari grup Gara-gara ini bocah ngaco nih Ini bocah blagu nih Kick Jauhin Ambegan Ambegan nih Gara-gara-gara fokus banget Gara-gara sama sehatnya Teman-teman pada Is the best banget Emang iya? Bener-bener Keren emang Jangan-jangan saya dikik juga karena hal itu ya? Sama kalian ya? Emang ya ya? Makasih banyak ya? Kalau saya emang karena ngeselin kayaknya kalau saya ya? Dikik Semoga sama lah Biar istirahat Semoga begitu Bener-bener Didoain aja orang-orang yang nge-kick saya Orang-orang gitu doain aja Doain aja Rejeki udah ada yang ngatur Kalau usaha perlu takut kita Gak ketuker Lanjut Kak Rian Teru nih Saya juga sedih nih Tadi lumayan ada juga nih Dikik-dikikin Untung nangin Bener-bener Sokong Bang ada yang tanyaan gak Bang? Apa ya? Paling ya Tapi Pas udah ngelewatin tuh kayak Apa sih Bang? Hal apa sih yang abang rasain Pas udah ngelewatin fase-fase itu? Terus membantu sesama Bekerja sambil bersosial Tetap harus bersosial lah ya? Maksudnya Seneng juga kan? Maksudnya Wah Allah bener-bener Menunjukin mukjidatnya Segala macem kan? Apapun itu Yang kita dapet Ketika kita bener-bener Tulus bantu orang Allah itu gak tidur Iya pasti Bang Dan makin Mungkin Menurut gue Abang makin bersyukur ya Bersyukurnya Makin nambah Dan nambah Dan nambah Dan terus Bantu orang lagi Gitu Bang Udah gitu kan Ada sosok perempuannya Sosok perempuan Yaitu istri Gimana peran istri Dari 2008 Sampai Abang bener-bener Bisa ngerasain Gue beres nih 2020 Gitu kan ya Gue sehat lagi nih Gitu kan Setelah city scan Dan lain-lain itu ya Gimana peran istri? Luar biasa Karena kan di 2018 2017 Mereka tau 2018 2019 Sorry 2018 2019 Mereka baru tar Tapi namanya istri Bang Kan hari-hari gitu Hari-hari sama Abang Apa segala macem Bener-bener Rapih banget Abang ngumpetnya Bagaimana Maksudnya kan kayak Mimisan tiba-tiba Namanya dia nemenin tidur ya Nangis lagi Ada gak? Orang biasanya Backslit apa pasangan Ini backslit sama Penyakit Penyakit Backslit Pernah gak dia ada kecurigaan Lu gak apa sih Tiba-tiba cabut Pernah kegep gak sih Bang Lu gak apa sih Sakit paklak lu Gitu apa gimana Lu Jawab yang Gep dulu nih ya Iya Pernah Pernah kegep Ngitisu darah semua Gue gigit tangan gue Sampai luka Bang Jadi mau ngelesnya Ini tangan luka Paling dari hidung Terus apa Itu gue ngebohong sama bini Biar dia gak curiga aja Itu biar dia gak curiga Kedua gue gak mau Orang yang gue sayang Kepikiran Kepikiran Gue gak mau bebanin mereka Gitu Gue gak mau sama sekali bebanin Bener-bener real itu Ketika di kamar pun Lagi ini-ini Tiba-tiba Dari sini tuh udah berasa Gitu kan Udah pasih ya Udah apalan Udah apalan Aduh mau keluar nih Gitu ya kan Pura-pura turun ke bawah Langsung bersihinin Keluar tuh Sampai bener-bener Air putih doang yang keluar Kalau di air tuh kan Kita gini-gini Masukin sedot Kayak orang ambil rudu Gimana Buang Buang Bersihin Sampai Itu sih bang Ngejalanin berat Luar biasa Saat pertama kali dia tau Marah gak dia? Dia peluk gue Sebisa gak lo gak ngasih tau gue gitu Dia peluk gue bang Sekenceng-kenceng Marah gak bang? Bini marah gak pas itu? Tau Dibilang marah Gimana ya? Maksudnya marahnya marah sesaat gitu Kenapa sih gak ngabarin gitu? Gak kasih tau Marah karena khawatir Iya Lu tega Kenapa sih? Gitu Gue bilang karena gue sayang sama lo Gue gak mau bikin Beban Pikiran lo Bener-bener gitu Gue di peluk sama desa Kenceng-kenceng Pas pertama dia tau Itu kan karena viral Tapi abang juga bisa dibilang Waktu itu belum 100% sembuh Bukan 100% sembuh ya Karena kan belum kan ya Belum Belum yang si di scan itu kan Masih pasih Masih ada tuh Mimisan masih ada? Masih Dan setelah dia tau Abang yaudah Gak ngumpet lagi Atau gimana? Enggak Gak ngumpet lagi Mimisan ya misan gitu ya Dan dia pun tau itu Gimana maksudnya dia Maksudnya Ngadepin abang yang Kondisi dia gak tau Sama setelah dia tau Itu kan pasti beda Ini gue nih digini-giniin Sambil dia ngaji Sakit gak bi? Sambil dulu Tanya gitu ya Sakit? Beneran sakit? Iya Itu berarti sampai Kan itu 2018-2019 ya Kalau lagi kumat itu Nyut Kayak orang sakit gigi sih Tapi gak segila 2010 Udah mulai-mulai menurun lah ya Bang Kan gak sih kibatnya? Jut Jut Terus sekali lagi Ini Gitu Tapi kayaknya itu bukan cuma rasa sakit ya Rasa takut gitu ya sih Bang Kekhawatiran iya Kekhawatiran Kekhawatiran iya Eh sorry Bang Udah punya anak? Udah Pada saat Sorry Sekarang Dua anak Dua anak Dua anak perempuan Yang satu SMP Kelas satu Yang satu masih Paut Masih Paut-paut ya Playgroup Berarti pada saat 2018-19 itu Saat istri tau Kenak-kenak pun Dada gitu kan ya Dada Dan itu Lebih berat Extra gak? Iya kan? Maksudnya kalau dulu Ambil-ambil dah Gitu kan Tapi setelah ada mereka kan Gak sesimpel itu kan Lebih semangat lagi ya Bener-bener Lebih semangat lagi Gue punya Anak Yang harus gue besarkan Dan harus menjadi orang Insya Allah Anak-anak pun jadi ikut ngasih semangat buat abang gitu ya Mereka gak tau dua-duanya Sampai detik ini Itu jadi semangat tersendiri buat abang gitu ya Sorry Kalau yang besar Karena dia udah bisa media sosial Dia baca akhirnya Apa yang dia lakukan Setelah dia tau Peluk abinya Lo bayangin Anak segitu Ngebaca bapaknya Pada saat itu dia SMP SMP Belum lama ini kejadian Si kakak Sambil bawa handphone Lari meluk Ini Abi bukan Ada muka abang disitu Ya Ini artikel Ini Abi bukan Abi ngomong sama kakak Ini Abi bukan Iya Ancur gak perasaan abang saat itu Gimana ya Gak bisa dibayang-bayangkan Gue gak punya anak bang Cuma Kata orang Se sayang-sayangnya kita sama pasangan Anak nih levelnya beda Beda Bener Katanya gitu ya Itu bener bang Saat ngeliat dia ancur Apa yang abang rasain Gue kayaknya gimana ya Gue harus jelasin Bener Karena dia udah mulai beranjak dewasa Gue harus jelasin Gitu Gue jelasin Kedepan nih kakak makin gede Jangan jahat sama orang Dan jangan pernah kakak lupain namanya Allah Kalau kakak mampu Puasa Senen dan kemis Minta sama Allah Kita hanya cuman numpang hidup pak Saya bilang Kita cuman hanya numpang hidup pak Di dunia Terlepas dari itu Semuanya kita akan tinggal Apapun itu tinggal nama Bener Berat ini bang Mantap 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 Itu lah Aduh Speechless ya Iya Haa Nah Nih Jadi ini nih Kagak dibaca-baca nih Beginian nih Sekarang ada kegiatan sosial apa bang Yang dilakuin Ya kan tadi abang Ini ya Jadi setelah itu memang Memaknai hidup Lebih ke Sosial Bantuin orang Jangan pernah jatah sama orang Tadi Tadi nih Di luar nih sebelum shooting Ya sedih juga gue ceritain Gak apa-apa cerita aja bang Bang Gusti Baru aja Diambil bang ya Iya Anak asuh Umur 3 tahun Anak asuh ini Tiga kakak beradik Yatim piatu Yang kebetulan orang tuanya diambil oleh pandemi Dijemput Allah saat pandemi Itu lebih tepatnya ya Akhirnya Akhirnya Abang bersama teman-teman Ya Teman-teman WRC Berkolaborasi Mengangkat mereka untuk menjadi anak asuk Membantu lah Membantu Barang-barang lah ya sama teman-teman ya Misalkan mereka butuh susu Gitu Ovo dong Gitu Ini ada yang perlu kita Bantu Keluarkan Atau bagi rejengsi Mungkin kurang lebih Kalau pertanyaannya adalah Bagaimana memaknai hidup Kayak sekarang gitu ya Jadinya bang ya Gitu sih Apa yang bisa gue lakuin lagi nih Buat-buat Sesama kita nih Gitu ya Yang ngejadinya ya Dan yang kemarin Baru aja Yang Bontot ya Berarti ya Dari Tiga kakak beradik ini kan Yang paling kecil Yang sedihnya itu Apa ya Mayitnya itu Dari rumah sakit gue gendong Naik mobil Ambulan lah ya Nyampe depan gang Saya gendong lagi Masuk ke dalam Ini rumah bibinya lah ya Ini si abang sama si adeknya nih Di kiri kanan Megangin Almarhum Disitu bang Pecah tangis juga Bener-bener pecah Tadi Hari ini dikuburinnya Oh udah hari ini dikuburinnya bang Alhamdulillah juga dibantu sama Ambulan Respek Bang Zen Dan juga Koordinasi dengan R.A.B.S juga Pelawanan Ambulan Dan juga Manana Yang suka Dan tim-timnya lah ya Dan temen-temen Mak Ada yang butuh Namanya siapa? Kalau boleh tau Siapa? Namanya siapa? Yang mana? Yang baru aja Alen Alen Mungkin temen-temen juga ikut mau doain kali ya Buat Alen gitu ya Ya insya Allah udah Udah di tempat terbaik lah Amin Berat nih Gini amat episode Gue juga Cepit Cepit Gak bisa ngomong Ini bisa sih Bisa ya Itu lanjut tuh Sampai bingung Saya mau nanya apa Nah tapi Ini bang Ini juga sih Dari Temen-temen juga sih Ada pesan gak Buat temen-temen yang Sekarang masih Mungkin sedang Masih berjuang Dengan kamar Dalam tubuhnya Maksudnya Buat temen-temen yang Yang masih Masih kanker gitu ya Masih berjuang untuk melawan kanker Ada pesan-pesan gak? Ada Sebagai alumni nih Ya tadi Alumni Alumni Lawan terus sakitnya Jangan sampai sakit itu menang Itu satu Kedua Hati Sama Allah harus sinkron Dan yakin Musyiat itu ada Dan nyata Kalau itu ada Selalu dampingin kita Yang penting jalaninnya ikhlas Walaupun ikhlas itu susah Dia lawan terus sakitnya Jangan sampai sakitnya menang Itu Itu sih pesannya Sama bandus sama Buat temen-temen yang Lawan terus sakitnya Yang masih berjuang Semangat Lawan terus sakitnya Insya Allah Jangan kasih Akan segera Diangkat lah ya Menang Seri aja Ogah kita Masa mau ngalah Oke Kita sekarang masuk Kabar warga Kabar warga Jadi kabar ada ini apa sih? Aduh Jadi tuh Kabar warga Sebenernya ini bang Ada beberapa Followers-followers kita yang Tiba-tiba nanya Tiba-tiba ya Tiba-tiba nanya Nge-DM kita ya bang Spontan 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 Oke yang pertama Dari Abaid Dot PNG Nah mas Apa yang paling berubah Dari diri mas Dulu sama sekarang Kalau dulu Nggak deket sama Tuhan Sekarang lebih Banget deket Insya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Dan menjalaninnya itu Kayaknya Enjoy aja Enteng ya bang Enteng aja Iya bener 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 Kalau awal-awal Berat ngejalanin Bener bang Mau ngasih Serebu aja Kayaknya sayang Iya Iya Bener Karena mah kudu nyiapin Kayaknya Iya Bener Bener Kudu nyiapin Kalau abang Nggak percaya Perak dua perak Pecahin aja duit Rp. 100.000 Jadi receh Bisa Rp. 100 orang Paling nggak Ketemu Dalam satu hari Satu seseorang Jadi itu Perbedaannya Dulu sama sekarang Lain dulu Lain sekarang Lain dulu Lain sekarang Oke Oke nomor dua Dari Zeldaku97 Gak mau Gak mau nanya Cuma mau Kasih Kasih Ngucapin Selalu Lakukan yang terbaik Dan selalu Berguna Untuk sesama Ya mas Semangat Terus Terus Thank you Zeldaku97 Aduh Berarti Silda Hari nanya lagi Bang Tua Hari nanya lagi Mau nanya gak lo Udah 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 sedih-sedih Aduh Kepala Sini Lumayan Tadinya Yang gue Temu takut pulang Gara-gara takutnya dan banyak pelajaran Bang yang bisa diambil dari Bang Gusti semangatnya hampir ke untuk para penonton juga kita yang kemarin-kemarin sampai sekarang mungkin agak-agak lupa bisa diingat lagi ada sedikit yang rada congkak ya kan turun lagi iya 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 makasih banyak Bang Gusti udah sharing-sharing sama kita di sini mau nyemil-nyemil lagi silahkan ya Nah buat temen-temen jangan lupa juga untuk follow Instagramnya paman grab betul banget dan boleh komen di di postingan postingannya paman grab.tv atau mungkin nge-dm kita untuk ngasih tahu cerita-cerita apa yang yang bisa kita angkat atau mungkin punya cerita sendiri juga dan mau duduk di sini untuk ngobrol-ngobrol sama kita silahkan akhir kata dimanapun kalian berada saya Rian saya Gusti Kavianli saya Komang Belentara jangan lupa sebatul udah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati